Pantang dan Puasa Pantang dan Puasa Di dalam hidupnya sendiri Nah buat kita Gue mau share at least ada 3 hal Ada banyak guna Ada banyak fungsi dari pantang dan puasa Misalnya yang mau diet dan sebagainya Tapi gue mau highlight 3 hal aja Yang pertama adalah Pantang atau Puasa Itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Kenapa? Karena bayangin Kalau misalnya Gue bayangin diri gue gitu misalnya Gue suka banget ngopi misalnya Atau misalnya gue suka banget makan Gue kasih contoh makanan Gue suka banget makan Lalu waktu gue pantang dan puasa Gue mengurangi makan gue Atau gue gak makan sama sekali Artinya apa? Artinya gue membuat sebuah statement Yang bilang begini Makan aja Yang bikin gue ini hidup Aja gue give up Karena ada yang lebih penting daripada makan Yaitu Tuhan So pantang dan puasa mau mengatakan bahwa My life My food My everything Is less important Than God himself So yang pertama Kenapa kita pantang dan puasa Karena kita mau menyatakan Dan membawa hati kita Untuk lebih dekat Kepada Tuhan Karena Tuhan yang terpenting Di atas segala-galanya Itu yang pertama Yang kedua Setiap hari kita pantang dan puasa Kita melatih diri kita Memendalikan diri kita Kalau misalnya kita mau Bisa ngangkat barang berat Latihannya adalah dengan cara kita Angkat barangnya Kita angkat barbel dulu nih Latihan, nge-gym Sampai otot kita kuat Lalu kita angkat barang yang berat Dan kita berhasil So kehendak kita Itu juga punya otot Otot kehendak Nah kalau kita mau mengendalikan diri kita Maka otot kehendak kita ini mesti kuat Gimana caranya? Dengan cara berpantang dan berpuasa Kita pengen banget makan Tapi kita stop Kita gak makan Supaya kita belajar Mengendalikan diri kita Mungkin lewat hal kecil Gak ngopi Gak ngemil Atau bahkan hal-hal yang lebih substansial Misalnya Pantang nyela orang Pantang mengeluh Pantang komplain misalnya Dengan demikian kita melatih Self-mastery Pengendalian diri kita lebih baik Dan yang ketiga Kenapa kita pantang dan puasa? Karena dengan kita pantang dan puasa Kita membangun rasa solidaritas Empati dengan orang-orang miskin Orang-orang yang berkekurangan Dengan demikian Kita lebih peka Kita tergerak Untuk lebih peduli Dengan orang-orang yang menderita Dan Secara istimewa Yesus sendiri juga hadir Dengan orang-orang yang menderita Di sekitar kita So, tiga hal Kenapa kita pantang dan puasa Yang satu Itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan Karena Tuhan Lebih penting dari segalanya Yang kedua Melatih Penguasaan diri kita Pengendalian diri kita Dan yang ketiga Membangun semangat solidaritas Dengan orang-orang miskin Orang-orang yang kurangan Yang ada di sekitar kita So, jangan takut Mari kita berpantang Berpuasa sungguh-sungguh Karena dengan demikian Kita berjalan yang lebih baik Lebih bertumbuh Di dalam Tuhan Dan juga Bagi Terima kasih God bless Terima kasih Terima kasih